Yayasan Pendidikan Gita Asrama Mandala yang menaungi SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata menggelar kegiatan Jalan Sehat serta penebaran benih ikan di Kolambara, Pura Desa Peguyangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Gita Asrama Mandala yang digelar pada tanggal 12 Desember 2022. Jalan Sehat diikuti oleh siswa SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata beserta guru, pegawai, dan alumni. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan acara penaburan benih ikan sebanyak 5.000 ikan nila dan 500 ikan koi bantuan dari Ketua Yayasan Gita Asrama Mandala kepada Bendese Adat Peguyangan. Rute Jalan Sehat dimulai dengan menuju Pura Desa Peguyangan dengan melakukan penaburan benih ikan tepat di Kolambara, Pura Desa Peguyangan kemudian dilanjutkan menuju Jalan Suradipa lalu ke Jalan Ahmad Yani Utara dan Garis Finis di pintu gerbang SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Kegiatan Jalan Sehat ini dibuka sekaligus dilepas oleh Kepala Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Imade Sutarjana. Dalam sambutannya, Imade Sutarjana mengungkapkan harapan kelancaran acara Jalan Sehat ini dengan menunjukkan bahwa siswa SMK merupakan siswa yang kompeten memiliki karakter yang kuat kepada masyarakat sekitar. Jajaran yawasan dan penerus elak-elak kemarin pada masa bulan ini itu kan proses pembelajaran kita bukan-bukan berjalan tetapi tidak bisa penambahnya dengan maksimal tetapi dengan ulang tahun ini bisa dijadikan menuntung untuk meningkatkan kualitas kepada pelajaran penganan kita. Apa yang menjadi hal apa ke depan? halapan kita ke depan itu kita bisa menghasilkan anak-anak SMK yang kompeten yang memiliki hard skill, soft skill, dan karakter harusnya apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia usaha, dunia usaha, dan juga masyarakat kita bisa menyiapkan anak-anak SMK yang terambil sesuai dengan halapan ini. Ia pun menghimbau Kepala Sekolah dan Masyarakat Sekitar bertepatan dengan Hari Tumpak Warige Sabtu 10 Desember 2022 sesuai dengan edaran supaya di masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan anak-anak dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Tumpak Warige dengan secara sekale dan niskale kegiatan ini sebagai perwujudan dalam membangun karakter di mana masyarakat memuliakan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari kehidupan Bunga Widrayani, Bali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!